Intro Puji Tuhan kekasih Tuhan pagi hari ini Indah sekali ya Tuhan sudah kasih firman Tuhan Sebagai makanan rohani kita Kalau kita di dalam kehidupan sehari-hari Jasmani kita perlu sarapan ya Tuhan Yesus Kristus sendiri sarapan Kita pun juga sarapan Tetapi kita juga tahu Jasmani perlu sarapan Rohani kita juga perlu sarapan Puji Tuhan mari kita berdoa Bapak surgawi pagi hari ini Nami akan merenungkan firman Tuhan Dan tidak sia-sia Karena Yesus Kristus sudah menyatakan Di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 35 Firman Tuhan itu kekal Perkataan Yesus itu kekal Langit dan bumi akan lenyap Kami tahu langit bumi ini Begitu luar biasa Alam semesta raya ini Betapa dasyatnya Tuhan yang menciptakan Langit bumi, laut, dan sekali isinya Dan Semuanya ini akan lenyap Tetapi firman Tuhan itu kekal adanya Kami mau simpan firman di lupuk hati kami yang paling dalam Supaya firman yang hidup itu Memancat dalam kehidupan kami Kami sambut firman Tuhan ini Dalam nama Yesus Kristus Amin Mari kekasih Tuhan Kita akan merenungkan Kebenaran firman Tuhan Di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 Kita akan belajar bersama-sama tentang Ya kerjakanlah keselamatanmu Dan bukan saja kerjakanlah Melainkan apa Tetap Nah ini Ketetapan ini Kalau perintah itu bisa Ya melihat Situasi kondisi Konteks Tetapi ini tetap Suatu ketetapan Nah Demikian firman Tuhan Filipi pasal 2 ayat 12 Hai saudara-saudaraku yang kekasih Kamu senantiasa taat Puji Tuhan Ya Karena itu Tetaplah kerjakan Keselamatanmu Dengan takut dan gentar Bukan saja seperti Waktu aku masih hadir Tetapi terlebih pula sekarang Waktu aku tidak Hadir Lihat Kebenaran firman Tuhan Yang diajakan Rasul Paulus Saya tegaskan kembali Hai saudara-saudaraku yang kekasih Kamu senantiasa taat Nah Rasul Paulus mengakui Jemaat di Filipi ini Senantiasa taat Bagus Taat Ya Ketaatan itu Di dalam iman Kristen itu Sangat prinsipil Perhatikan baik-baik Senantiasa Di dalam situasi kondisi apapun Dia Tetap taat Saudara Tetap taat Nah ini Ini Sesuatu yang Komitmen yang luar biasa Senantiasa Dalam situasi kondisi apapun Karena itu Ini Posisi kita sekarang ini Sebagai Jemaat Pribadi-pribadi Yang beriman Kepada Yesus Kristus Rasul Paulus katakan disini Kamu senantiasa taat Jadi kita adalah Satu Kumpulan umat Ekresia Yang Diku Yang Luar dari kegelapan Kepada terang Kristus Yang kita sudah Dikeluarkan dari kegelapan dosa Masuk dalam terang Kristus Menjadi umat Tuhan Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Di dalam Di dalam Kehidupan kita ini Di dalam Pemahaman Pokok-pokok iman Pokok-pokok Pengajaran kebenaran Firman Tuhan Kita Semua diselamatkan Oleh Iman Kepada Yesus Kristus Tidak ada jalan lain Bukan oleh Perbuatan baik Tapi perbuatan baik itu Penting Jangan salah paham Di dalam iman Kristen Peran perbuatan Baik Di dalam doktrin GPPS Itu sebagai apa Satu Sebagai buah iman Nah ini yang ditunjukkan oleh Penatua Jakobus Di dalam suratnya Jakobus kepada orang-orang Kristen Di perantauan Karena aniaya pada saat itu Mereka menjadi Diaspora Ya mereka berpencar Ke Berbagai daerah Tidak menghadapi Situasi kondisi Di dalam Daerah mereka masing-masing Di sini Jakobus mengatakan Iman itu Kalau tidak termanifestasi Dalam hidup sehari-hari Itu Iman yang mati Jakobus Tidak mengajarkan Iman Tambah Perbuatan Tidak Sebagaimana Epesus Pasal 2 Ya Ayat 8 Sampai dengan 10 Kita diselamatkan Semata-mata Kasih karunia Tuhan Oleh anugerah Tuhan Bukan jasa-jasa kita Bukan perbuatan baik kita Kalau kita bisa diselamatkan Oleh jasa-jasa kita Perbuatan baik kita Bertapa di gunung Di goa Ya Maka Yesus Tidak perlu datang Nah disini Dosa adalah dosa Tidak bisa dibereskan Dengan perbuatan baik Kalau bisa dibereskan Maka surga penuh Dengan orang sombong Saya masuk surga Karena jasa saya Sombong Dosa adalah dosa Dan upadosa itu maut Harus dibereskan Kita diselamatkan Oleh iman Kepada Yesus Kristus Dan itu Semata-mata Anugerah Apa arti Anugerah Kita yang tidak layak Dilayakan Itu sebabnya Mujicat yang paling besar Dalam hidup ini Adalah keselamatan jiwa Apa yang kita lakukan Dalam pekerjaan Tuhan Tidak cukup Membalas kasih Tuhan Yang begitu besar Mujicat Tuhan Hadiah Tuhan Anugerah Tuhan Ya Pemberian Tampak Pemberi Dan ayat berikutnya Menulis apa Kita Diciptakan Untuk pekerjaan Yang baik Nah ini Ya Supaya hidup kita ini Menjadi Kesaksian Orang-orang Di sekitar kita Melihat Yesus Di dalam hidup kita Menjadi surat Harum Yesus Dimasyurkan Ini Jelas Bahwa Perbuatan baik Itu tetap penting Galatia pasal 6 Ya Dengan kita Saling berbuat baik Menanggung beban Sesama kita Kita sudah memenuhi Hukum Kristus Hukum ini penting Dalam hidup duniawi ini Ya Apalagi negara hukum Ya Dasarnya harus ada Hukum yang sudah Ditetapkan pemerintah Lalu lintas Coba kita langgar Kena sanksi Ya Di dalam kehidupan Sehari-hari kita Melanggar hukum Kena sanksi juga KHWP Basar sekian Ayat sekian Ya Teknologi canggih Kita melanggar Ada undang-undang IT Dengan sanksi Penjara Ya Denda Sekian Nah ini Ya kasih Tuhan Perbuatan baik Dalam iman Kristen Itu Sebagai buah iman Ya Kupus menjelaskan Kalau iman kita betul Iman yang hidup Ya Lahir baru Hati ini Kodratnya Diciptakan memancar Kita terima Yesus Ya Lahir baru Maka Hati ini Memancar Manusia baru Nah ini Itu yang dimasukkan Ya Kupus Iman yang hidup Itu Akan mengejawantan Dalam hidup Sehari-hari Akan termanifestasi Dalam hidup Sehari-hari Nah ini Itu iman yang hidup Jadi Otomatis Bukan ditambah Aturan ini Aturan itu Aturan ini Yang kedua Sebagai bukti iman Bukan Aspun Asal bunyi Bukan Ngomong Tok Bukan Ya Hanya lihat Di cermin Itu yang Jakobus katakan Melihat ada Ya Di wajah kita ini Ya Apa yang ada Nah disini Nah disini Buktikan Kalau kita mempunyai iman yang benar kepada Yesus Terbukti dalam hidup sehari-hari Itu orang benar Dalam bahasa aslinya Aletiai Benar yang sesuai firman Tuhan Ya Benar lawan dari salah Dunia ini tidak ada kebenaran Kebenaran manusia seperti kain larah Itu yang dikatakan Yesaya 64 Enam Ya Maaf Dalam bahasa sehari-hari Seperti kain Ya Bombal Nah ini Sedangkan perbuatan baik yang berikutnya Adalah sebagai Ucapan syukur Kita diseramatkan itu semata-mata kasih karunia Tuhan Bukan jasa kita Maka sebagai ucapan syukur Mari Disini Dalam hidup iman kita Ya Selalu kita naikkan pujian syukur Dan firman Tuhan katakan Selagi ada kesempatan Maka kita berbuat baik Sebagai manifestasi ucapan syukur Terima kasih Tuhan Peran perbuatan baik Di dalam iman Kristen Yang berikutnya Adalah sebagai Ibadah Di dalam Roma Pasal 12 Ayat 1 Ibadah yang hidup Yang kudus Dan yang berkenan kepada Tuhan Lihat disini Adalah Ibadah yang murni Nah ini di dalam bahasa aslinya Bukan pada hari minggu Setiap hari Hidup kita ini sebagai ibadah Apa yang kita Tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari Di dalam dinamika hidup Itu ibadah Contoh Kita melihat ada yang kotor Di satu tempat Maka dengan kita memungut Ya Kertas yang kotor itu Kulit pisang yang kotor itu Itu juga suatu ibadah Mengunjungi juga Yatim piatu Ya Manti weda Janda-janda Dan kesusahannya Dan menjaga diri Jangan sampai dicemarkan oleh dunianya Ya Kubus pasal 1 Ayat 27 28 Itu juga ibadah Nah Di sini Perhatikan baik-baik Hai saudara-saudaraku yang kekasih Kamu senantiasa taat Jadi kita sudah dalam posisi Sebagai Pengikut Yesus yang taat Nah kemudian Apa yang Diminta Rasul Paulus Sebagai Firman Tuhan yang perlu kita perhatikan Karena itu Tetapkanlah kerjakan Keselamatanmu Tetap kerjakan Keselamatanmu Dengan Takut akan Tuhan Dan kentar Nah di sini Ya kasih Tuhan Kita jangan spekulasi Dalam hidup ini Jangan spekulasi Saya ingatkan itu baik-baik Karena yang kita hadapi Ini kekekalan Ya Jangan sampai kita spekulasi Kita dininak Bobokkan dengan doktrin-doktrin Oh tidak apa-apa Tidak apa-apa Ya kamu Ya Melakukan dosa itu Itu wajar Manusiawi Seperti Iblis yang datang Kepada Hawa Ya Tuhan sudah melarang Jangan makan Buah pengetahuan baik dan jahat Di Taman Yang Tuhan Sudah sediakan Bagi Adam dan Hawa Iblis datang Ya Dan Iblis Mengatakan Sekali-kali Tidak apa Kamu makan Buah pengetahuan baik dan jahat Engkau tidak akan mati Nah ini Ini kekasih Tuhan Sekali-kali tidak apa Jangan sampai kita dininak Bobokkan Karena nanti kalau kita menghadapi kematian Kita masuk neraka Sudah tidak bisa keluar dari situ Saya tegaskan Kalau sudah masuk neraka Tidak bisa keluar dari situ Kita sudah tahu persis Bagaimana neraka itu tempat yang mengerikan Dalam Yesaya pasal 66 ayat 24 Tempat kengerian Bagi segala yang hidup Dimana api yang tidak pernah padam Ulan-ulan tidak pernah mati Demikian juga kita perhatikan Yesaya 14 ayat 11 Acapapir semasa hidupnya Hidup dia mendosa Berfoya-foya dia mendosa Perhatikan Ketika dia mati Iya Ranjangnya kasurnya dari ulat-ulat Selimutnya dari cacing-cacing Itu siksaan selama-lamanya loh saudara Dekasih Tuhan Demikian juga Injil Lukas Pasal 16 orang kaya itu Saya tidak bosan-bosannya Untuk menyampaikan ini Saya pernah Didatangi seorang aktivis Dia punya jabatan Kependetaan punya Ya gelar yang tinggi Pak Sewi Jangan khotbah tentang neraka-neraka Pak Sewi Ya Jangan Khotbah tentang kasih karunia Ya kasih karunia Tuhan bisa mengampuni Jangan neraka-neraka bikin takut saja Nah disini kekasih Tuhan Apakah saya kemudian tidak menyampaikan neraka ini Dengan demikian Maka Jemaat itu tahu Bahwa Neraka itu ada Nah disini Perlu kita perhatikan Kita harus memberitahu Jangan sampai kalau mereka sudah masuk neraka Nah Gembala saya Pendeta Sewi ini Kok tidak memberitahu saya ya Saya sekarang di neraka Dan tidak bisa keluar Lihat orang kaya Dalam Injil Lukas Pasar 16 Semasa hidupnya dia berfoya-foya dengan dosa Makanan enak Minuman yang enak Sedangkan Lazarus si miskin itu Dia sedang menanti Di pintu orang kaya ini Menantikan Roti Bahkan remah-remah Tetapi yang lihat Yang datang Maaf Anjing dari orang kaya ini Menjilat luka-luka dari Lazarus ini Dalam perjalanan waktu Dua orang ini meninggal Si orang kaya juga meninggal Si miskin Lazarus juga meninggal Orang kaya ini ada di mana? Di Alam maut Neraka itu Ada pembahasan tersendiri ya Dikatakan apa? Sangat-sangat kesakitan Sangat-sangat kesakitan Ini Sangat-sangat kesakitan Sampai dia memohon Setetes air Pada semasa hidupnya Dia berkeliman dengan makanan yang enak Ya Minuman yang enak Wine-wine yang mahal Ya Usia yang sekian tahun Karena sekian tahun Tambah enak Tambah mahal Mati Setetes air pun tidak dapat diperoleh Coba Kalau saudara di tempat yang panas Di Surabaya ini Siang hari Udara yang panas Dan saudara Bisa mendapat Sekelas air Aqua ini Dan saudara bisa Ya Bisa Mau minum seteguh air Lihat Seger saudara Sejuk saudara Ini Di mobil saya Saya sediakan Satu dos Aqua gelas Kalau saya dalam kegiatan apa Sudah selesai Udara panas sekali Sampai Sampai Perepes keringet Ya Saya bisa mendapat Seteguh air Sungguh Ini kemuran Tuhan Saya menikmati Betul-betul air ini Seker Sejuk Lihat orang kaya ini Setetes air pun Tidak dapat diperoleh Setetes air pun Tidak dapat diperoleh Sampai memohon Bapak Abraham Dimana Lasarus ada di pangkuannya Fedaus itu Supaya diutus Supaya Ujung jarinya Dicelupkan ke dalam air Supaya Diteteskan ke lidahnya Lihat Setetes air dulu Saudara Tetapi Tidak bisa Karena ada curang Yang amat dalam Dimana Tidak dapat Terseperang Nah ini Ini Jangan main-main Dengan kekekalan Di neraka ini Ya Sangat-sangat Kesakitan Kalau kita perhatikan Di sini Ya Begitu rupa Dijelaskan Di dalam Injil Lukas Sangat-sangat Kesakitan Dan Setetes air pun Tidak dapat diperoleh Dan Saat yang demikian Orang kaya Ingat Ingat Lima saudaranya Yang hidup Masih hidup Di dunia Yang berfoya-foya Dengan dosa Dan memohon Kepada Bapak Abraham Supaya Lasarus diutus Bangkit dari Lubang kubur Supaya Memperingati Dengan sungguh-sungguh Lihat Firman Tuhan Katakan apa Supaya Memperingati Dengan sungguh-sungguh Memperingati Dengan sungguh-sungguh Tetapi Tetapi Apa kata Bapak Abraham Sudah ada Kitab Musa Kitab para Nabi Kitab suci ini Yang menjelaskan Tentang Neraka itu Adalah Real Adalah Nyata Seandainya Lasarus Dibangkitkan Dari lubang Kubur Dan datang Kepada lima Saudaranya Yang hidup Dalam Kenikmatan Duniawi Berfoya-foya Dengan dosa Pasti Bakalan Tidak mau Percaya Pasti Dan pasti Kekasih Tuhan Kita lihat Yesus Kristus Saja yang bangkit Di dalam Satu Kurintus Pasal 15 Ayat 6 Dan 7 Lihat Yesus Kristus Saja yang bangkit Dikatakan apa Kitab suci Menulis Firman Tuhan Menulis Ada Lebih dari Lima ratus Saksi Sekaligus Kata Sekaligus Menunjukkan Tempat Waktu Yang Sama Tidak Mungkin Janjian Lebih dari Lima ratus Orang Dengan Latar Belakang Berbeda Budaya Karakter Berbeda Pasti Tidak Mungkin Janjian Lihat Yesus Yang bangkit Dengan Bukti Yang Sangat Kuat Ini Lebih dari Lima ratus Orang Yang Tidak Janjian Yang Tidak Kong Ada Banyak Orang Yang Tidak Mau Percaya Nah Disini Kekasih Tuhan Jangan Sampai Seperti Orang Kaya Ini Sudah Di Neraka Baru Ingat Orang Orang Disayangi Perhatikan Sudah Di Neraka Baru Ingat Orang Orang Disayangi Sekali Lagi Saya Tegaskan Sudah Di Neraka Baru Ingat Orang Orang Disayangi Kekasih Tuhan Perhatikan Baik Ada Orang Orang Yang Saudara Sayangi Sekarang Ini Orang Tua Saudara Membesarkan Saudara Saudara Kandung Saudara Yang Memperhatikan Saudara Waktu Mungkin Kecil Saudara Sakit Mereka Memperhatikan Merawat Ada Orang Orang Yang Sayang Saudara Dan Saudara Sayang Mereka Jangan Sampai Terjebak Dengan Kesibukan Rutinitas Jangan Khawatir Hidup Saudara Rasul Paulus Sampai Mempunyai Komitmen Yang Luar Biasa Dia Bukan Orang Buduh Dia Orang Pinter Tujuan Hidupnya Adalah Panggilan Surgawi Tujuan Hidupnya Panggilan Surgawi Kalau Saudara Tanya Anak Anak Muda Apa Tujuan Hidupnya Jadi Dokter Jadi Insinyur Ya Dari Sekolah SMP SMA Sampai Perguruan Tinggi Fokus Lulus Jadi Dokter Praktek Matmuluh Tahun Setelah Itu Pensiun Ya Nah Ini Kekasih Tuhan Jangan Spekulasi Dalam Hidup Ini Saya Pernah Menjumpai Seorang Muda Nangis Terus Di Adiyasa Saya Bilang Yang Sudah Meninggal Ya Sudah Saya Menyesal Pak Saya Ini Sibuk Saya Pikir Orang Tua Saya Masih Sehat Ya Aktivis Sudah Membawa Firman Tuhan Nangis Terus Yang Menyesal Karena Mendadak Meninggal Belum Sempat Terima Yesus Sempat Kalau ada Waktu Baru Sempat Cerita Cerita Tapi Dia Sibuk Dengan Bekerjaan Kalau Untuk Renungan PD Bisa Persekutan Doa Tapi Ketika Papinya Ayahnya Meninggal Nangis Terus Kasian Papi Saya Firman Tuhan Katakan Dia Di neraka Sekarang Dimakan Api Ulat Ulat Cacing Aduh Kasian Nangis Terus Nangis Terus Ya Menyesal Nah Ini Kegasih Tuhan Jangan Terlambat Jangan Sampai Spekulasi Malah Dirinya Yang masuk Neraka Karena Kita Menghadapi Kegalan Hidup kita Di dunia Ini Cuma 70 tahun Itu Ketetapan Tuhan Masmur 90 Syukur Syukur Bisa 80 tahun Syukur Syukur Bisa 90 tahun Kalau Kuat Itu Firman Tuhan Katakan Tinggal Hitung Saja Saudara Sekarang Usia Berapa 60 Tahun Tuhan Tetapkan 70 Tahun Jadi Tinggal 10 Tahun Efektif 1 Petrus Pasal 4 Sisa Waktu Jangan Kita Gunakan Untuk Kehendak Kedagingan Keinginan Mata Keangkuan Hidup Kesombongan Tapi Sisa Waktu Ini Kasus Petrus Katakan Apa Kata Siksa Jangan Kita Kata Sisa Jangan Kita Alergi Jangan Ngomong Sisa Sisa Masa Tuhan Dikasih Sisa Makanan Sisa Usia Sisa Umur Sisa Bukan Itu Pasal Petrus Supaya Saudara Sadar Bahwa Vanusia Itu Fana Adanya Hidup Ini Pirolawase Cuma Mantir Ngombe Kematian Bisa Menjemput Kapan Saja Tidak Peduli Tubuhnya Saudara Tidak Peduli Usia Saudara Muda Jangan Sampai Terperdaya Jangan Sampai Terkecoh Nah Ini Itu Firman Tuhan Katakan Dalam 1 Petrus 4 Ayat 7 Jadilah Tenang Jangan Panik Dengan Hidup Ini Jangan Panik Jadilah Tenang Kuasailah Dirimu Supaya Engkau Dapat Berdoa Jangan Jangan Khawatir Hidup Saudara Rasul Petrus Bukan Orang Boduh Demikian Juga Kita Perhatikan Rasul Paulus Pun Bukan Orang Boduh Kalau Rasul Petrus Mengatakan Jadilah Tenang Kejudan Segala Sesuatu Sudah Dekat Sudah Dekat Kita Tidak Tahu Yesus Datang Kapan Tapi Yang Jelas Kematian Pasti Datang Kita Akan Mengalami Kematian Secara Casmani Itu Pasti Dan Pasti Pasti Dan Pasti Tinggal Antri Saja Tubuh Kita Akan Jasad Masuk Peti Ditanamkan Di Sepidang Tanah Satu Kali Dua Meter Kalau Selama Ini Kita Bisa Tidur Di Kasur Yang Empuk Di Kamar Yang Harum Yang Segar Yang Sejuk Dengan AC Kita Punya Ruangan Kantor Di Rumah Kita Bisa Duduk Di Sofa Yang Empuk Di Kantor Yang Bersih Di Kantor Yang Harum Ya Betapa Nyamannya Ya Nah Lihat Ketika Kematian Datang Apakah Warga Yang Kita Sayangi Mengizinkan Kita Ada Di Kamar Yang Harum Sejuk Itu Ranjang Yang Bersih Empuk Bahkan Kita Yang Punya Kedudukan Sebagai Presiden Direktur Di Perusahaan Yang Besar Direktur Di Kantor Perusahaan Lihat Apakah Di Kantor Di Rumah Kita Itu Warga Kita Izinkan Kita Duduk Di Tempat Di Korsi Masa Caya Korsi Yang Empuk Pasti Tidak Akan Bakalan Di Ijinkan Ya Mereka Akan Memintakan Kita Supaya Dimakamkan Di Area Tertentu Di Pemakaman Apakah Itu Di Kembang Kuning Apakah Itu Di Gunung Gangsir Di Sentong Lawang Ini Saya Pernah Melayani Suatu Pemakaman Ya Keluarganya Nangis Terus Istrinya Nangis Aduh Kasian Suami Saya Kalau Selama Ini Tidur Di Ranjang Yang Empuk Di Kasur Yang Empuk Ya Kasian Sekarang Ini Harus Dilubang Ya Jauh Dari Keluarga Ya Dan Apalagi Kalau Area Yang Banjir Yang Suka Banjir Saya Pernah Menjumpai Liang Lahat Itu Ya Peti Belum Masuk Banjir Naik Dikuras Banjir Naik Dikuras Banjir Naik Sampai Akhirnya Ya Biru Jasa Itu Ya Kena Naik Terus Airnya Cepat Cepat Dikuras Dan Cepat Cepat Peti Itu Dimasukkan Dan Tanah Itu Cepat Segerah Dimasukkan Ke Lubang Liang Lahat Ini Ini Keberadaan Manusia Apakah Yang Semua Yang Berharga Bisa Dibawa Ya Apakah Cincin Bisa Dibawa Cincin Emas Inten Permata Kalung Yang Indah Ya Ini Saya Pernah Melihat Pemakaman Ya Sebelum Pemakaman Peti Itu Warganya Masukkan Barang Barang Berharga Semua Cincin Cincin Dimasukkan Ke Jarinya Ya Saya Saya Bila Jual Jual Cincin Itu Untuk Anak Anak Nggak Pak Ini Ini Sangat Berharga Bagi Suami Saya Pak Nanti Kalau Saya Pasangkan Kejarinya Nanti Malam Saya Dibarani Pak Disangui Uang Juga Saya Perhatikan Uang Merah Merah Itu Ada Sekian Tebel Dimasukkan Ke Kantong nya Ngapain Uang Ini Kasihkan Anak Anak Itu Tidak Pak Buat Sangu Pak Perjalanan Pak Ke Surga Pak Supaya Sangu Beli Kebutuhan Di Surga Loh Sampai Begitu Rupa Keyakinannya Kristen Kekasih Tuhan Ya Kita Berpulang Tidak Membawa Mobil Membawa Rumah Tetapi Nilai Nilai Kekal Nah Ini Firman Tuhan Katakan Ya Sebab Itu Ya Kerjakan Keselamatan Itu Dengan Takut Akan Tuhan Dan Gentar Jalani Hidup Ini Dengan Takut Dan Gentar Jangan Kita Bermain Dengan Dosa Jangan Kita Spekulasi Di Hidup Ini Perhatikan Baik-baik Hai Saudara Saudaraku Yang Dekasih Kamu Senantiasa Taat Karena Itu Tetapkan Kerjakan Keselamatanmu Dengan Takut Dan Gentar Jangan Ada Dosa-dosa Yang Tersembunyi Saya Banyak Membaca Kebenaran Firman Tuhan Apalagi Tentang Neraka Apalagi Mereka Yang Pernah Dilihatkan Neraka Itu Saya Saya Koleksi Buku-buku Kesaksian Tentang Neraka Ya Disitu Apa Saya Menjadi Takut Tidak Ya Takut Saya Semakin Gentar Dan Disini Semakin Takut Akan Tuhan Takut Akan Tuhan Disini Ya Saya Dengan Penuh Hormat Kesadaran Penuh Bahwa Tuhan Ada Disamping Saya Saya Tidak Mau Ada Dosa-dosa Tersembunyi Skandal-skandal Tersembunyi Ini Membuat Saya Takut Tuhan Bukan Takut Negatif Dan Gentar Perhatikan Bukan Saja Seperti Waktu Aku Masih Hadir Tetapi Terlebih Pula Sekarang Waktu Aku Tidak Hadir Nah Ini Bukan Di depan Pendeta Di depan Penginjil Di depan Tiaken Ya Kita Maaf Bertopengkan Sedemikian rupa Kita Harus Menjadi Anak-anak Terang Efesus Pasal 5 Terang Terbuka Apa Adanya Bukan Terang Seperti Lampu Begini Apa Adanya Terbuka Di hadapan Orang-orang Di sekitar Kita Di rumah Juga Jangan Sampai Ya Pakai Topeng Berpoleskan Ya Hanya Tampilan 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 Saja Jangan Sampai Ya Menjadi Orang Tebar Persona Kesana Kemari Tetapi Di rumah Ya Cacim Maki Bentak Bentak Tempeleng Ya Nah Ini Amarah Semua Keluar Cacim Maki Ya Misu Misu Kita Anak Terang Di depan Terang Di rumah Juga Terang Nah Ayat yang Terakhir Kita Perhatikan Di dalam Satu Korintus Satu Korintus Pasal Sembilan Satu Korintus Pasal Sembilan Ayat 27 Firman Tuhan Katakan Apa Rasul Paulus Katakan Tetapi Aku Melatih Tubuhku Dan Menguasainya Seluruhnya Supaya Sesudah Memberitakan Injil Kepada Orang Lain Jangan Aku Sendiri Ditolak Nah Disini Rasul Paulus Seorang Cendekiawan Dia Ahli Torat Dia Ahli Filsafat Ahli Teologi Ahli Misi Dan Ahli Apologi Etika Lihat Sedemikian Cerdasnya Rasul Paulus Menyatakan Aku Melatih Tubuhku Dan Menguasainya Melatih Tubuhku Menguasainya Seluruhnya Jangan ada Yang dosa Dosa Skandal Skandal Yang tersembunyi Dalam Hidupnya Supaya Sesudah Memberitakan Injil Kepada Orang Lain Jangan Aku Sendiri Ditolak Saya Tergerak Untuk Menyampaikan Juga Di dalam Injil Matius Kotba Yesus Di Bukit Nah Ini Jangan Sampai Kita Spekulasi Dalam Hidup Ini Jangan Sampai Kita Lihat Ya Perhatikan Injil Matius Pasal 7 Lihat disini Jangan Sampai Kita Berpikir Bahwa Kita Ya Diterima Oleh Tuhan Injil Matius Pasal 7 Bukan Ayat 21 Bukan Setiap Orang Yang Berseru Kepadaku Tuhan Tuhan Akan Masuk Kedalam Kerajaan Surga Melainkan Dia Yang Melakukan Kehendak Bapakku Yang Di Surga Pada Hari Terakhir Banyak Orang Akan Berseru Kepadaku Tuhan Tuhan Bukankah Kami Bernubuat Demi Namamu Dan Mengusir Setan Demi Namamu Dan Mengadakan Banyak Mujicat Demi Namamu Juga Pada Waktu Itulah Aku Akan Berterus Terang Kepada Mereka Dan Berkata Aku Tidak Pernah Mengenal Engkau Tidak Mengenal Kamu Enyalah Daripadaku Kamu Sekalian Pembuat Kejahatan Ini Yesus Sendiri Menyatakan Nah Mari Kekasih Tuhan Kekekalan Itu Jangan Kita Jadikan Spekulasi Kita Harus Serius Jangan Sampai Kita Lambat Dan Kita Menyesal Perhatikan Baik-baik Jangan Spekulasi Tidak Tidak Menghadapi Kekekalan Karena Kalau Kita Sudah Masuk Neraka Seperti Orang Kaya Itu Siksan Selama-lamanya Tidak Bisa Kuat Dari Tempat Tersebut Ini Berkaitan Dengan Kekekalan Hidup Dunia Kita Hanya Sementara Kalau Kita Kuat Bisa 80 Tuhan Tetapkan 70 Bisa 80 Bisa 90 Jangan Kita Spekulasi Karena Kita Berhadapan Dengan Neraka Kekekalan Mari Imanlah Kepada Yesus Kristus Dengan Takut Akan Tuhan Dengan Gentar Kerjakan Keselamatan Itu Dengan Takut Akan Tuhan Dengan Gentar Kerjakan Keselamatan Itu Kerjakan Sekali Lagi Kerjakan Ini Perlu Kita Perhatikan Mari Kita Berdoa Bapak Surgawi Kami Bersyukur Kebenaran Firman Tuhan Bisa Kami Dengar Pada Saat Ini Tuhan Kami Mau Menjalani Kehidupan Ini Yang Sementara Ini Kami Mau Kerjakan Keselamatan Itu Dengan Takut Akan Tuhan Dengan Gentar Karena Kebenaran 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 Firman Tuhan Jangan Sampai Kami Bermain Dengan Dosa Dengan Kehidupan Ini Jangan Sampai Kami Di Dalam Hidup Ini Kami Tidak Serius Dan Kami Menyesal Selama Lamanya Telambat Selama Lamanya Karena Masuh Neraka Tidak Bisa Keluar Dari Sana Siksa Api Yang Mengerikan Ulat Ulat Cacing Yang Tidak Pernah Mati Tuhan Kami Mau Bertobat Sungguh Sungguh Beriman Kepada Yesus Kristus Dan Iman Itu Yang Benar Yang Hidup Termanifestasi Dalam Hidup Sehari Hari Di Dalam Hidupan Sehari Hari Mengejawantah Karena Hati Ini Terima Yesus Hati Ini Lahir Baru Menjadi Manusia Baru Dan Kami Akan Komitmen Sebagai Umat Yang Taat Kami Tetap Kerjakan Keseramatan Itu Dengan Takut Akan Tuhan Dengan Gentar Setiap Pribadi Pada Saat Ini Yang Di Dalam Keadaan Tertekan Di Dalam Kehidupan Pribadi Dalam Kehidupan Keluarga Pekajan Usaha Dan Kesehatan Pada Saat Ini Kami Berseru Tuhan Bahkan Yang Sakit Kami Berseru Tuhan Satu Nama Yang Mulia Satu Nama Yang Agung Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Mari Tuhan Jamah Setiap Pribadi Tangan Tuhan Yang Belopan Menjamah Setiap Pribadi Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Percaya Tuhan Menolong Satu Persatu Demikian Juga Tuhan Pada Saat Ini Bangsa Negara Kami Indonesia Menghadapi Wabah Pandemi Ini Wabah Di Indonesia Mari Tuhan Tolong Bisa Teratasi Dengan Baik Para Pemimpin Bangsa Ini Tuhan Berikan Hikmat Supaya Bisa Dengan Hikmat Tuhan Bisa Teratasi Dan Vaksin Yang Diterapkan Diberkati Tuhan Mari Tuhan NKRI Juga Tuhan Berkati Kasih Karunia Bapak Surga Kasih Tuhan Yesus Dan Persekutuan Rokudus Menyetai Saudara Mulai Sekarang Ini Sampai Maranata Tuhan Yesus Datang Kembali Puji Tuhan Puji Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Amin